Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba membongkar sebuah mesin air portable sebagai pemompa air di galon disini kita ada keluhannya bagian pemompa airnya kita mau mengeluarkan air lagi dan saat dicas posisinya panas posisinya panas kita di bagian sini semuanya panas sekarang kita coba tes pengincasannya masih hidup kita ceknya disini saya sudah membongkarnya disini diperlukan buah kopeng negatif yang terjadi disini ada script kita lihat nah ini perlu di tekan sedikit ke dalam setelah itu di tekan bagian ini lalu di angkat ke atas pelan-pelan sudah terangkat yang ini di bagian belakangnya ini ada dua script clipnya kiri dan kanan kita lihat nah ini dia pengunci perlu juga di tekan ke dalam lalu di arahkan ke atas di angkat di angkat di angkat tampilan ke atas dan berikutnya tinggal di tekan yang sebelah lagi ke arah ke dalam lalu di angkat oke setelah kita angkat ini kita akan mengecek bagian mana yang bermasalah kalau kita lihat kondisi dari gcb-nya inputnya masih bagus belum ada bukas bukas benar air atau bukas hormon lalu kita cek bagian tekanannya ini kita keterangannya bisa dilihat B plus B min ini adalah untuk baterai yang baterai yang dibutuhkan disini bertegangan 3,7V dengan daya mungkin bervariasi saya kurang tahu mungkin berapa ampere disini ada soket min plus kita lepaskan lebih dahulu soketnya sudah setelah itu kita angkat yang satunya lagi yang kuning merah ini adalah bagian untuk motornya dinamu-nya sebagai pemampak air yang dikeluarkan melalui selang kecil ini dan ini bagian dalamnya disini bagus kita lihat disini kita perlu mengangkat bagian gcb-nya dulu kita bongkar semua saya cek bagian mana yang panas disini ada satu skrip dia tidak menggunakan baut kita tekan ke depan lalu kita angkat gcb-nya agar bisa lepas ini adalah bagian lampu indikatornya ini konektor jadilnya disini ada dua lampu sudah dikemas jadi ada warna lampu lagi warna biru atau becow mungkin satu lagi warna kuning atau merah oke setelah itu kita lanjut bagian dinamu-nya karena waktu kita jadil dan kita hidupkan dinamu-nya sangat sangat panas kemungkinan dia bermasalah di bagian dinamu setelah kita cek menggunakan apometer dinamu-nya masih bagus kita cek dulu masih bagus masih menunjukkan nilai toleransinya kita lihat saya melakukan dulu oke dan nilai ohm-nya sekitar 1 ohm sekitar 5 ohm sekitar 3 sampai 5 ohm setelah itu berarti disini sudah terjadi kemasalahan kemungkinan bisa jadi dinamu nyewa cek nah kita cek dulu ke bagian dalamnya mungkin juga bagian pemompahnya di bawahnya nah terlebih dahulu kita bongkar bagian depan ini dulu disini mungkin agak sedikit lama namun kita ingin memberi edukasi memberi tutorial yang bisa menjelaskan dari awal sampai akhirnya ya nah ini perlu ditekan ke dalam sedikit lalu bagian bawah ditekuk nah bagian ini ditekuk ke atas dia akan keluar setelah keluar kita pitar sedikit pelan-pelan melepaskan bagian hidung dari pemompah air ini setelah itu kita membalikkan posisinya disini saya sudah pernah membukanya ini sebagai tutorial penjelasannya yang lebih mudah jadi disini ada dua script lagi jadi disini terlalu susah untuk kita buka boleh kita gunakan kepala ujung daripada awal yang negatif ini kita tekan pelan-pelan disini juga kiri dan kanannya sampai posisi bagian dalamnya terlepas disini akan sedikit nampak rusak bagian dalamnya namun itu tidak bermasalah bagian bagian berepek bagian lain lalu kita keluarkan pelan-pelan kita tekan dari sini ke bawah bersama dengan kabel-kabelnya oke disini adalah bagian dalamnya yang saya sebutkan tadi disini sedikit bagian ini kita rusak kita lepas kita teku ini kita tertop sampai lepas bagian kliknya depan dan belakangnya pelan-pelan oke disini kita sudah membuka masin bagian dalamnya dan disini terdapat sebuah baterai baterai yang jadinya misi ulang bisa dicat ulang kapasitornya tidak bisa kita lihat di bagian dalamnya namun disini yang tekanannya sekitar 3,7V untuk memastikannya baterai masih normal dan bagus kita langsung mengecek ini adalah positifnya dan kita tingkatinnya tekanan fullnya 4,1V tekanan kerja normalnya ada di 3,7V oke disini bisa dilihat ada keterangan ada keterangan di diner berkapasita 3,7V namun tidak dibilangkan berapa RPM ini adalah bagian pemempa motornya dan pemempa ini bagian yang dihisap air yang dihisap dari galon dan ini bagian air yang keluar sekarang kita akan coba sedikit memberi roi di bagian atas dinamun ini sedikit saja tidak terlalu banyak karena di bawahnya ada sekanan arang sekanan ini apabila terkena air ataupun terkena minyak yang berdua di bagian sekannya tekan depan air untuk sekan sekan dinamun oke setelah itu kita tekan tekan pelan-pelan dia akan naik turun nampak kalau dia sudah pendor sudah aman dia sudah bisa bergerak oke bisa lihat kalau sudah bisa bergerak kita akan coba tes dengan masingnya ini terlalu saya sudah pernah menguntarnya pelan-pelan dengan tank setelah dia longgar baru kita beri oh ya sebelum itu kita beri sedikit dinas bagian bos dan ini bagian bosnya setelah dia bisa bergerak normal kembali baru kita tes dengan mesinnya jangan salah memasang daripada konektor disini sudah ada keterangannya setiap langsung memberi informasi bawah tidak masuk dipergitakan kita tekan pergian power dipergitakan air terus menerus disini ada dua tombol tombol yang pertama yang paling depan saya salahkan memberi penerbangan tombol belakang ada tombol power yang bisa menempelkan air terus menerus tanpa tidak setelah kita tekan lagi kita dikat terus menaruh dia dua lain dan yang paling depan disini ada keserangan disini saya lihat 200 mili dia sekali tekan airnya di jelas 200 mili mungkin kurang lebih dari 200 mili dia akan mati secara otomatis oke dia mati berarti ini sudah normal kembali kita coba memberi air atau dicuarkan tepung silah ini silah 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 oke kalian siapkan ini buatan lembuk ayun makin mengecepatan air kita buatan kita coba nanti ini kita dikatakan ke bagian bawangnya oke saya lihat nampak sekarang kita tes hidupkan yang kita tekan ke 200 mili oke hampir benuk benuk saya salah menekan ya airnya agak sedikit keruh jadi ini ada bagian belakangnya dan yang ini adalah bagian depannya oke selanjutkan ini 200 mili dia akan mati secara otomatis oke ini ini layak dengan batas takaran yang dibuat kumpa kiri kumpa air portable kiri dan buangkan lagi dan ini yang sama tadi ini bagian belakang adalah bagian nostal dia akan mati apabila kita tekan sekali lagi kita tekan dulu dia terus mengadir kita matikan kita tekan lagi oke kita habiskan selesai bagian mencegahnya sekarang kita masuk ke bagian pemasannya setelah kita pasang bagian dalamnya pompa yang sudah normal lembani kita pasang dulu kita cabut sekarang kita pasang bagian dalamnya bagian bawah air ke atas sampai selang dari ini semoga memang kita lihat ini agak tepat memang harus juga jaga terima terima juga tidak menggunakan bau tetap di sini dulu ke belakang lalu kita tekan ke bawah bisa jadi juga tetap penyelitian di depan tidak aman kita pasang sekali kabel selesai lalu kita pasang kembali bagian penutupnya pemasangan dibeli dari depan dimasukkan seperti ini arah di depan lalu tekan bagian belakang ini sudah aman dan tidak bisa dipakai kembali sedikit informasi tentang cara memperbaiki dinamo pompa air portable merek irin bisa dilihat tampilannya elegan simple dan sangat mudah digunakan dan informasi ini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin ingin mencoba memperbaiki sendiri belajar belajar memperbaiki sendiri sangat gampang karena dari awal kita memberi tutorial panjang namun bermanfaat dan mudah untuk diikuti cara proses memperbaikinya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih